P.T.Pos Indonesia Persero Cabang Tanjung Pinang turut prihatin dan berduka dengan bencana gempa bumi yang terjadi di Pulau Lombok dan sekitarnya pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2018. Sebagai bentuk empati dan kepedulian kepada korban bencana, P.T.Pos Indonesia Persero membuka pos peduli korban bencana gempa bumi di Pulau Lombok dan di cabang P.T.Pos Indonesia Persero Cabang Tanjung Pinang. P.T.Pos Indonesia Persero Cabang Tanjung Pinang berkomitmen untuk membantu pengiriman barang ke Lombok. Magirin selaku manajer proses dan transformasi P.T.Pos Indonesia Cabang Tanjung Pinang mengatakan, pada tanggal 16 Agustus 2018 jumlah pengiriman bantuan mencapai 398 koli seberat 7 ton yang diberangkatkan dengan kapal pelni secara bertahap. Saat ini telah tertampung bantuan seberat 7 ton di Tanjung Pinang dan masih menunggu bantuan dari Pulau Batam lalu via pos Tanjung Pinang. Kita kantor pas sudah melayani peduli Lombok itu mulai 18 Agustus sampai dengan tanggal 16 Agustus. Itu jumlah kiriman yang diterima untuk peduli Lombok sampai dengan tanggal 16 Agustus itu 7 ton. Kita berangkatkan dengan kapal pelni itu bertahap. Wagirin menambahkan, semua bantuan akan dikirim pada tanggal 28 Agustus 2018 mendatang. Tim Demen TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Rio. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!